Musik Kekuatan produk unggulan jaringan Kekuatan produk unggulan jaringan dan membangun desa yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa ternyata benar-benar diimplementasikan di desa ini Ujang Sekretaris Desa Nanggerang yang kami jumpai menyampaikan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana pengembangan potensi ekonomi lokal Untuk Nanggerang, kalau sekarang ini ada perubahan bidang perdagangan ya Kalau dulu kan orang Nanggerang ini karena masih terkebelakang rata-rata ke Jakarta Ya kan, kerja di luar lah Tidak usaha di sini Tapi dengan kita kembangkannya desa Nanggerang ini Ekonominya itu Terus yang tadi usaha-usaha lokalnya Kita dorong supaya ditingkatkan Intinya Pembinaan infrastruktur juga penting Untuk memiliki ekonomi Kita ketika kita membangun infrastruktur di wilayah pedalaman-pedalaman di desa ini Itu kan kaitan tadi ekonomi yang rumah tangga Ya kan, itu pengembangan Nah, untuk yang di dalam-dalam itu Di pedalaman, kita arahkan di sampingi infrastruktur yang kita perbaiki Juga penguatan ekonomi rumah tangganya itu Nah, jika pedesaan serius untuk maju Maka harus fokus pada problema Yaitu bagaimana memproduksi Menghasilkan nilai tambah dan pemasarannya Pembangunan ekonomi dari desa untuk kesejahteraan rakyat sudah tepat Karena jika muncul sentra ekonomi baru Maka perputaran uang semakin meningkat Kalau kita pertanyaan dulu ya beberapa titik Boleh, silahkan Ya, kalau hasil dari beberapa RW Di sini kan ada beberapa kampung Ada kampung Bulak, kampung Pasir Angin Kampung Nanggela, kampung Nanggerang sendiri Nah, itu mereka punya karakter yang berbeda Nah, kan Nah, siasatinya nih apa? Ya, siasatinya seperti apa Jadi ada yang bidang pertanian juga ada Ya, kan Nah, itu tergantung wilayahnya itu Kalau saya lihat Kita mulai dari kampung Nanggela Ya, itu kan bidang pertanian lebih luas Juga yang usaha di perdagangan pertanian Kalau di orang sini bilang rambanan ya Itu lebih banyak Nah, akhirnya kemarin juga kita habis pelatihan Kebetulan dari Dinas Hoti Kultura Dan perkebunan itu ada pelatihan Pelatihan untuk pertanian Kita laksanakan baru selesai kemarin Nah, terus yang untuk di persirangin Kebun Bulak Itu kan didorong wilayahnya Kita kalau tata ruang di desa itu Kita arahkan untuk perumahan Makanya banyaknya perumahan Kan gitu Nah, rata-rata mereka juga yang usaha las Itu kan Yang usaha bangunan Nah, itu banyak di bergerak di situ Pengutahan ekonomi ya Nah, terus yang untuk di RW4, RW5 Itu perdagangan sama produksi tadi Produksi keripik Jadi ada, kalau pultur ya Pultur itu di RW4, RW5 ini Termasuk sebenarnya di RWLN juga ada Itu asalnya dulu tape Tape yang sempat diekspor keluar itu dari kita Sebenarnya Ya, cuma kalau nggak di main ya Jadi orang bikin Terus dioper ke luar Sepakai bendera orang Nah, itu Justru ini kerugian untuk warga Ya, itu dari tape Terus akhirnya sekarang berkembang lagi Bikin keripiknya juga Alhamdulillah kemarin Untuk di RW5 itu Untuk kita lombakan sempat Untuk apa Program Ekonomi itu Jadi tingkat provinsi kita dapat Juara satu Nah, terus Yang anak mudanya juga Kita gerakan untuk kreatif Alhamdulillah ada yang sablon Terus Intinya banyak Desain-desain dari Apa Dari anak muda Anak muda itu dipakai juga dari kita Cuma rata-rata ya itu Karena kurangnya pembinangan Kadang-kadang pada jual putu Nah, ke depan mungkin kita Lebih diperkuat itu Itu untuk anak muda juga Yang tadi Apa Yang rumah tangga yang kripik Yang singkong itu Kita coba pembinaan Dimana keuangannya Saat berkunjung ke desa Nanggerang Di kecamatan Tajur Halang Kami menyempatkan Mampir keusaha kelompok Usaha peningkatan Pendapatan keluarga sejahtera Maharani Digang TAPE RT 02 RW05 Kampung desa Nanggerang Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor Wah, di tempat ini Kami bertemu banyak warga Yang sedang sibuk Dengan usaha kripik pisangnya Pasti semua ini dilakukan Guna peningkatan pendapatan keluarga Agar terus sejahtera Nanang salah satu warga desa Nanggerang Di kecamatan Tajur Halang Bercerita bagaimana awal mula Merintis usaha kripik singkong Banyak berkarung-karung Ada punya ide Kenapa gak bisa awal-awal aja Bukan kering juga Jadi bentuknya keringnya Kenapa gak bisa goreng aja Kita coba aja goreng Pasar aja ke warung Walaupun awal-awalnya masih Ya seperti namanya juga baru-baru berjalan Bukan baru Bukannya baru-baru berjalan Baru mulain Jadi mulain Baru mulain Jadi belum tahu posisinya kayak gimana Karena kompili Kita coba lempar ke pasaran Ternyata Mampus ke pasaran Terus akhirnya Sampai kita turun langsung Ke penipahannya sendiri Biar Buat sendiri Sampai goreng Sampai air masarin juga Itu sendiri Itu sendiri Akhirnya Akhirnya kita Tampu aja aja Dari tahun berapa Dari tahun berapa Usaha Dari tahun 2007 Awal 2007 Oh gak tahu 2007nya apa Awal apa akhir Tapi 2007 Pokoknya awal 2007 Dan sekarang sudah 2017 Sudah 10 tahun 10 tahun di jalan Kemudian memilih untuk punya usaha sendiri Mungkin dunia yang baru gitu Pak Maksudnya masuk ke dunia usaha yang baru Bapak jadi bosnya Di usaha ini Pasti ada kendala-kendala yang Bapak hadapi Ketika itu pada masa awal-awal Biasanya kendala apa aja Pak Ketika awal dulu Bapak Ketika awal kita kendala nyalak pemasaran Karena kita belum tahu Ini produk ini Ini di pasaran Pemasaran Pemasaran Duga Produksi Kita belum tahu Pasnya kayak gimana Produksi pemasaran Banyak sih kendala-kendala lainnya Sama ya Awalnya memang punya modal Banyaklah kendalanya Awalnya gak ada modal? Jadi Jadi Tadi saya baru mau nanya Bapak Dengan modal berapa? Kita modal dengan modal Modal seadanya Terus Kebutuhan singkongnya Dulu kan sini banyak Di sini tuh banyak pohon Banyak pohon singkong Kebutuhan ada bandannya Ini Kalau dia untuk tape Nah Kebutuhan kita Minta sama dia Mana Emang Kebutuhan Kebutuhan singkong Kebutuhan dia bilang Ya udah Di sana ada 1.000 Angkatnya 100.000 Sedikit demi sedikit Lama-lama Menjadi bukit Mungkin pepatah ini Pas Buat Pak Anang Karena sekarang Usaha singkongnya Meningkat drastis Meningkat drastis Dari sisi penjualan Dan pekerjaannya pun Semakin banyak Hmm Meskipun Pedagang Yang terjun dalam Bisnis ini Sudah banyak Bahkan Diantaranya merupakan Pemain lama Tetapi Peluang bisnis ini Tak pernah Jenuh Terutama bagi pelaku-pelaku Usaha yang telah menerapkan Inovasi Demi menarik Minat Konsumen Seperti Keripik pisang Aneka rasa ini Yang menjadi salah satu Inovasi dalam menggait Minat konsumen Kapasitas SDM pelaku usaha Di desa pun Memang harus ditingkatkan Misalnya Dengan mengubah Mindset Dari pola pikir Konsumtif Menjadi pola pikir Produktif Penyelenggaraan Pelatihan Profesi Sesuai dengan bidang Usahanya Dan lain-lain Dukungan akses Permodalan Untuk UMKM desa Juga harus Terbuka Secara luas Akses informasi Usaha Bagi UMKM Di desa Kalau sudah begini Masyarakat Juga diminta Untuk berpartisipasi Dalam Terus menggerakkan Pembangunan Di desa Mari Mewujudkan Desa Yang Berdikari Comcast Lajuk Selektivasi Kasyarakat Terjumai Terima kasih telah menonton